mantap, 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 jadi lancar jaya oke selamat siang sobat wawandroid tutorial di kesempatan kali ini saya akan berbagi apn terbaru indosat 2022 super stabil untuk game online ya sudah saya tes dan hasilnya itu stabil banget saya tes di game war after ya oke tanpa perlu banyak bahasa basi lagi disini kita langsung saja gas ke setting apn indosatnya ya untuk langkah awal seperti biasa kita buka pengaturan dulu atau buka setting disini kita akan buat apn barunya ya kemudian disini silahkan sobat buka bagian kartu sim dan jaringan seluler lalu pilih simnya ya indosatnya apakah di sim 1 atau sim 2 disini saya pakai sim 1 saya klik indosatnya sim 1 dan di bagian ini silahkan sobat pilih bagian nama titik akses dan disini kemudian sobat buat apn baru ya dengan cara mengklik tanda tambah apn baru di bagian bawah sobat klik nah sekarang kita isi apn nya disini untuk nama bebas ya karena nama itu tidak berpengaruh ya sebagai contoh saya namakan saja gaming oke lalu apn nya silahkan sobat klik dan isi dengan internet oke seperti itu lalu klik oke dan kemudian untuk proxy itu dibiarkan saja jangan diisi proxy jangan diisi lalu bagian port kita buka dan port nya itu diisi dengan 8850 lalu klik oke dan kemudian nama pengguna itu biarkan ya nama pengguna itu biarkan kosong lalu sandi juga biarkan dan disini server kita isi ya server nya kita isi kita buka untuk server kita isi dengan 2 kosong dua kosong empat titik lalu satu lima enam satu lima satu lima enam satu titik lagi kemudian satu empat dua kosong empat titik satu lima enam satu titik satu empat satu empat ya lalu klik oke Kemudian MMSC itu biarkan Terus proxy MMS juga biarkan Jangan diisi Port juga jangan diisi ya MCC itu biarkan 510 Dan MNC itu 01 Biarkan Nah disini kita yang jenis autentikasi ya Kita pilih jenis autentikasi Lalu pilih yang paling bawah Pub atau CAP Oke Kemudian scroll lagi ke bawah Disitu ada jenis APN ya Kita disini isi jenis APN nya Dengan Default Default Ini tanpa spasi ya Default,cbs Seperti itu Default,cbs tanpa spasi Lalu klik ok Lalu selanjutnya Oke itu tidak ada lagi Cuma itu doang yang disetting Dan jika sudah diisi seperti ini Lalu klik bagian lainnya di bagian paling bawah Jangan lupa disini klik simpan Oke APN barunya sudah kita buat ya Oke jadi seperti itu APN terbaru 2022 ya Yang lumayan stabil sudah saya tes Silahkan sekarang Sobat tinggal gunakan saja ya Oke jika dirasa APN nya bermanfaat Jangan lupa sobat like videonya Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya OneDroid tutorial ini Agar tidak ketinggalan APN terbaru lainnya nanti ya Oke sekian dari OneDroid Semoga APN nya bisa bermanfaat Selamat siang dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya